Objeknya, ada Puan Jokowi, ada Ibu Mega, disitu ada para kabinet, terus ada lagi yang menonjol Pak Pak Perbowo, Pak Ganjar, Pak Makfud, Pak Anies, Mas Gibran, itu kan pelaku-pelakunya. Bahkan juga kalau dari siklus, banyak kami melihat Bu Iryana, dan tokoh-tokoh wanita yang lain. Kalau kami sering menyebutkan bahwa Bapak Jokowi itu siklusnya Raden Widjaya, Raja Mojopahit pertama, pendiri Mojopahit, yang bergelar kerta Raja Sedaya Pak Tanah. Selamat siang, Pak Gatot, Rahayu, puji syukur kali ini kita dipertumulkan kembali dengan Pak Gatot, dengan keadaan yang segar bukar ini, Pak. Oke, Mbak, ini kita mau wawancara seputar masalah kaitannya sama politik ini, Mbak. Barusan itu dihembuskan banyak berita mengenai hak angket. Hak angket itu menurut Mbak Gatot itu apa hanya sekedar wacana saja, dan apakah nanti itu bisa? Hak angket itu memaksulkan Pak Jokowi. Mengingat di belakang layar elit politik kan sudah sibuk ini membangun lobby dan koalisi untuk pilkada di berbagai daerah gitu, Mbak. Monggo, Mbak. Kulonjuan penjelasan masalah itu, Mbak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Kami tetap mendasarkan yang kejadian secara politik, yang politis untuk kita semua, masyarakat, bangsa dan negara ini berkaitan dengan pilpres. Dan menarik memang kalau pembicaraan-pembicaraan masalah politik ditinjau dari siklus teori, itu untuk saat ini, dan terutama untuk akan datang. Tapi sebelum saya bicara yang akan datang, lebih dulu sekilas saya juga menyebut, menerangkan tentang kejadian masa kini, dikaitan dengan siklus masa lampau. Tapi karena teori siklus itu hanya menyangkut garis siklus besar, dan bersifat ideologis, tidak meretail. Jadi tidak bersifat praktisnya. Jadi tentang latar belakang dari apa yang kejadiannya terjadi, itu kalau kita melihat masa lampau secara siklus itu terjadi, cuma latar belakang dari kejadian itu, itu berbeda. Iya. Berbeda. Jadi cuma yang muncul itu di permukaan, itu ada persamaan. Itu bedanya. Misalnya, kalau zaman sekarang dikatakan dengan ideologi. Dulu pun juga begitu, tapi ideologi yang disebut pada zaman dulu itu tidak mendasar. Tapi menyangkut terah dari para pelaku. Di sini ada pelaku, ada kejadian, ada tempat. Dan di tempat itu jelas negara ya. Negara. Pelaku ya kita. Kalau dulu, zaman menuju baik kita pada masa lalu, sekarang, yang terjadi, leluhur pada masa sekarang. Itu sama saja, pelakunya sama. Tetap kita-kita juga, bahasa Indonesia, dengan memori yang lengkap di sini. Itu yang buat perdoman. Nah, yang saya katakan sekilas itu begini. Jadi, memang berbeda Pak Jokowi. Ya, kan ini menyangkut pelaku atau subyeknya. Ada Pak Jokowi, ada Ibu Mega. Nah, di situ ada para kabinet. Terus ada lagi yang menonjol, Pak Pak Perbowo, Pak Ganjar, Pak Makfud, Pak Anies, Mas Gibran, apa itu. Itu kan pelaku-pelakunya. Bahkan juga yang, kalau dari Tilo Sikles, banyak kami melihat Bu Iryana. Dan tokoh-tokoh wanita yang lain. Nah, wanita yang lain. Nah, kalau kami sering menyebutkan bahwa Bapak Jokowi itu Siklesnya Raden Widjaya. Raja Mojopait pertama, pendiri Mojopait, yang bergelar kereta Raja Sudayawadana. Nah, otomatis di sini, setelah lengsirnya kereta Raja Sudayawadana, Raja Mojopait terakhir, muncullah Jaya Negara. Nah, otomatis di sini, saya akan menyebut Bapak Prabowo. Nah, setelah itu, baru diteruskan oleh Tribuan Nabi Jaya Tunggak Dewi, barulah muncul layam buruk dan kajamata itu. Tapi, pada urean saya yang barusan, saya menyebut bahwa Siklesnya, rupanya Siklesnya Jaya Negara dan Tribuan ini, menyatu pada Pak Prabowo. Nah, ini perlu dipahami, kalau Jaya Negara itu menduduki tahta kerajaan sebagai Maharaja Mojopait, yang kedua, itu 19 tahun. Setelah Raden Widjaya? Setelah Raden Widjaya, 19 tahun. Kalau Raden Widjaya itu 16 tahun, Raden Widjaya negara 19 tahun. Jadi, mulai tahun 1309 Masehi sampai 1328. Lata dilanjutkan oleh Tribuan Nabi Jaya Tunggak Dewi. Itu 22 tahun. Dari tahun 1328 sampai 1350. Nah, baru dilanjutkan oleh Rajasan Negara. Ayam Buruk itu. Ayam Buruk itu. Anak dari Tribuan Nabi Jaya Tunggak Dewi. Setelah, Mujopait menjadi besar. Tapi, kalau dihitung dari situ, Jaya Tunggak Dewi cukup lama. Tukup lama. Sampai mencapai 96 tahun. Hampir 100 tahun, Pak. Iya. Jadi, rupanya perjalanan sejarah untuk kita sekarang di negara Kasator Republik Risa ini, itu ada terobosan. Dengan menyatunya sikilasnya Jaya Negara dan Tribuan Nabi Jaya Tunggak Dewi ini, pada Pak Perlu, ada terobosan, ada percepatan. Sehingga tidak sampai sekian lama. Paling-paling 5 tahun, 10 tahun. Itu terjadi kebesaran itu. Kebesaran itu. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Bahwa kalau Jaya Negara dulu turun tahtanya, ini tidak enak. Tapi, rupanya karmar Jaya Negara sudah tertepus oleh Bapak Prabowo. Dengan amal-amalnya yang sekian lama kita tidak tahu kan. Pada saat ini diungkap, dia beramal kepada wakil miskin, anak-anak yang tidak mampu, sekolah, dan sebagainya. Juga kegagalan beliau dalam dua kali mencarunkan Presiden dan sekali wakil Presiden. Itu sudah menepus karmar. Sehingga mungkin sukses si Pak Prabowo ini bagus nantinya. Nah, lantas itu yang secara singkat kita mencuplik yang saya sampaikan yang lama. Jadi, ada figur-figur yang memang perlu diamati dalam si kelasnya itu. Ada Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran, ada Bu Riala. Bahkan ada tokoh-tokoh wanita di balik itu. Yang diam-diam beliau banyak berperan. Berperan. Bu Juli Kemuliani, Bu Ho Viva. Ini kan banyak berperan. Bahkan pernah dilamar untuk mewakili dan sebagainya. Nah, ini juga masuk dalam si kelasnya. Dalam si kelas itu. Lantas berikutnya tentang yang kejadian sekarang. Menyangkut... Apa tadi itu? Hak Angket. Hak Angket. Ini memang pada masa-masa seperti ini. Di zaman Mojopahit. Itu Mojopahit dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Waktu itu. Ini menjelang kejatuhannya. Menjelang kejatuhan Mojopahit. Terjadi yang seperti ini. Di mana Mojopahit mulai digempur oleh bahasa bangsa Eropa. Digempur yang di dalam buku-buku sejarah. Itu mereka... Disebutkan bahwa abad penyelajahan, yakni tahun 1400, 1500, 1600, 1200 itu dinyatakan sebagai abad penyelajahan bahasa Eropa untuk mencari rempah-rempah. Ini mereka menutupi yang sebenarnya, kalau kita amati dari ensropedia buku-buku mereka sendiri, itu justru menyerang Mojopahit. Jadi bahasa Eropa itu menyerang Mojopahit. Sepanyol, Portugis, Inggris, Belanda, Perancis, bahkan Jerman. Yang terutama diawali dengan Sepanyol-Portugis, terus Inggris mengikuti. Ada kata-kata begini. Sepanyol memulai. Portugis mengikuti, Inggris tidak mau kalah, berianda yang beriak. Jadi, empat negara ini ya, terutama yang berdimpur. Waktu itu, waktu itu. Nah, sekarang rupanya sekalanya berubah. Kalau dulu kita hancur, sekarang malah berhati. Ini yang disebut dengan Sungsang Bawono Bali. Menurut Faham-Faham Jawa, ada Sungsang Bawono Bali. Jadi, kalau dulu kita dihancurkan dan dikuasai. Nah, tapi sekarang ini, sikernya berubah. Karena apa? Karena gerakan mereka untuk menggantang kita. Itu, apa, istilahnya kalau bayi itu lahir sebelum waktunya itu. Prematur. 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 Itu, beliau itu tergesa-gesa. Dan dari kekompakan. Ini sikresnya ini. Ada kekompakan. Nah, memang sebelum beliau, mereka-mereka itu menyerang kita sebagai bangsa ya. Lebih dulu mereka mempecah belah kita. Nah, seperti ini yang kejadiannya itu. Seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Kejadiannya. Kita dipecah belah terus. Dia itu domba. Bahkan partai besar, terbesar di Indonesia ini, dipecah oleh mereka. Udah main-main ini. Tidak main-main. Ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Nah, itulah yang sikres yang masuk sekarang. Tapi, mereka format turun. Mestinya, mereka akan bergerak 50 tahun lagi. Bukan sekarang. Ini. Kesatu. Kedua, kita dahului mereka. Sebelum mereka menyerang, kita dahului mereka. Ini pernah kaget. Nah, tapi, kaki tangan mereka di dalam negeri, sudah terlanjur tertanam. Kekelek. Jadi, tentang hak angket. Tentang, di apa, di Mas Majul kan. Iya, Pak Majulan. Di Mas Majulan, Pak Jokowi. Iya, tidak bisa. Karena semua itu, sekarang ini, kan masa reformasi ya. Di mana, demokrasi tersegakkan. Karena ada agenda reformasi di situ. Kalau kita baca agenda reformasi. Sekarang ini, kan, dengan secara tidak terang-terangan. Tapi, juga terbuka. Tentang menilai kembali kegagalan reformasi. Agenda reformasi itu. Nah, ini kalau saya, Nyosewu ya. Ini seorang tua yang pernah mengalami apa yang terjadi setelah kemerdekaan hingga sekarang. Karena saya mengalami langsung. Ya, mengalami langsung. Itu yang saya amati judul satu. Siklusnya itu. Semua pemerintahan setelah kemerdekaan, ya. Itu, kalau sudah garis lurus, ya. Garis lurus kepada proklamasi. Itu benar. Itu, itu, yang kita nilai pertama. Atau terakhir. Yang kita pelajari terakhir. Apapun yang dikongsi oleh pemerintahan Pak Jokowi, Pak SBY, ya. Terus, kalau Pak Habibie, Pak Gus Dur, Bumega, ini kan sebentar, ya. Belum sempat, lah, mengkonsep ide-idenya. Atau kose-kose pembangunan itu. Tapi, setelah Bung Karno, proklamator, ya. Atau Separto. Pak SBY, Pak Jokowi. Sejak sepanjang tegak lurus kepada proklamasi. Negara proklamasi. Dan tujuan proklamasi. Tujuan revolusi. Itu benar. Ini yang menilai. Ini. Ini benar. Mereka harus konsekuen. Dengan sumpahnya. Jadi menghormati betul jasa para pahlawan. Dan semua yang diterbitkan pada masa revolusi 1945. Proklamasi. Itu tidak semata-mata kehendak kita sebagai manusia. Kehendak Tuhan. Karena semua serba mendadak. Sehingga Tuhan ikut campurnya kuat di situ. Sehingga disebutkan di dalam pembukaan Ud. 45. Atas berkat rahmat Tuhan. Atau Engkau yang Maha Kuasa. Itu disebutkan. Bukan main-main ini. Bukan main-main. Karena mustahil. Mustahil kalau kita bisa merdeka. Mustahil. Kalau kita bisa menang dalam perang revolusi itu. Tanpa campur tangannya Tuhan. Sehingga dinyatakan bahwa. Kemerdekaan ini kehendak sejarah. Sebut-sebut. Bukan akan ya. Tidak inginlah dikatakan. Sofinisme. Bahwa. Ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya itu. Tapi bukan sudah serata terangkan. Karena nanti bagaimana. Apakah. Bagaimana. 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 Setelah Bung Karno. Sejauh. Garis lurus. Kepada proklamasi. Tujuan proklamasi. Tujuan revolusi. Negara yang setelah. Telah. Digambarkan. Oleh Bung Karno dan Pak Hartol. Itu benar. Karena. Beras pelakunya itu benar. Ini. Ini yang buat taruhan. Nah. Sehingga. Kalau. Yang dipertanyakan itu tentang. Yang terjadi sekarang. Ada. Selangan dari. Hak angket. Yang digunakan oleh DPR. Dengan memperajari. Tentang. Bilpres. Dari segala sisi. Akhirnya. Di sini. Akan. Akan. Apa ya. Tercermin. Tercermin. Antara prokontra. Apa ini. Tidak memukul. Yang. Yang. Yang apa. Yang. Menyarankan. Mengajukan. Mengusulkan. Tentang hak angket itu. Apakah ini akan bisa. Menghasilkan. Sebagai yang diharapkan. Kan masih kabur. Kabur. Sebab hukum itu. Tidak bisa kotak-kotak. Harus. Harus paripurna. Apa hak angket itu. Apa nanti dampaknya. Dan sebagainya. Nah. Oleh karena itu. Kita tidak ingin. Bangsa ini menjadi. Terpecah belas. Sebagaimana. Yang diharapkan oleh. Bahasa asing. Kita harus bisa membayangkan. Karena. Ya. Yang sekarang sudah. Apa ya. Medsos itu. Demikian semara. Sehingga. Waktu kita. Mengamati. Dari. Desa. Seperti saya ini. Orang desa. Dari para pembicara. Orang-orang yang mengungkapkan. Jujus. Jujus. Dan sebagian orang tua akan mengamati. Bisa terbaca itu. Terbaca. Expresinya terbaca. Tentang. Keikhlasannya. Bertutup berjuang untuk pesan dan negara. Atau ada yang disembunyikan di belakangnya. Ya. Kalau pribadi ya. Biasalah. Tapi kalau pribadi itu. Mungkin ya. Ada sesuatu yang diharapkan. Itu. Bagi saya. Tidak ada. Tidak terlalu masalah. Tapi secara ideologis apa. Yang mereka. Yang kita. Mereka harapkan. Nah. Untuk gerakan mereka itu. Apa yang kita. Mereka harapkan. Nah. Di sini. Terbelah dua. Menghancurkan bangsa ini. Atau. Justru menolong bangsa ini. Untuk menjadi maju dan makmur. Sebagaimana. Cita-cita proklamasi. Itu saja. Taruhannya. Dan. Untuk mengamati. Bahwa. Gerakan pemerintah itu. Betul-betul. Menuju kepentingan masyarakat. Sebagaimana. Yang diamantan oleh Pancasila. Pembukaan UD45. Itu. Kalau. Senter. Jadi. Garis lulus. Dengan kita-kita proklamasi. Ini. Ini. Berarti benar. Berarti itu sangat fundamental sekali. Sangat fundamental sekali. Itu. Itu taruhannya di situ. Taruhannya. Proklamasi setengah sejarah. Yang tidak pernah ada sebesar. Ini. Tonggak itu. Setelah. Dan ucapai. Dan hancur. Sampai sekarang. Tonggak sejarah. Yang paling bersejarah. Ya. Itu. Proklamasi. Dan republik fisik ini. Sehingga ini dibuat. Pegangan. Sekarang. Dibuat. Jalan. Dan tujuan. Daripada. Kita berbahasa. Dan pemerintah. Untuk berpemerintahan ini. Itu. Jadi. Kalau ditanyakan tentang. Gerakan-gerakan. Aak-akit. Terus. Mau. Membawa ke. Peradilan. Mau. Dimitra. Ipat-Ipat. Mengucap. Dan sebagainya itu. Kita melihat dari sisi itu. Apa sih tujuan sebenarnya. Saya sebagai orang tua. Ya gampang kan. Melihat itu gampang. Oh. Ini. Pak. Ini. Sikretnya dulu di sini. Nah. Cuma. Bahasa-bahasa asing yang memegajukan kita. Ya. Itu keliru. Jadi. Salah timing. Justru sekarang mereka dalam keadaan. Yang tidak kompak.